Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Gimana kabar Chaya Jadi Bang Adip sudah lama Pengen ngobrol sama Chaya Kemarin kan Waktu ke rumah Chaya itu Bang Adip belum sempat ngobrol Karena mungkin Bang Adip juga sibuk Terus Chaya juga ada kegiatan lain Sama ibu sama bapak Jadinya baru sekarang Boleh kan ngobrol Jadi tadi kita habis Berobat juga Sama habis Bebelian ya Bebelian sedikit lah Buat Chaya Dan sekarang kita Santai-santai nih disini Kita Minum-minum ya Santai Dan Chaya Chaya itu umur berapa sih? 13 tahun 13 tahun 13 tahun berarti kelas 7 SMP Kelas 7 1 SMP berarti ya Nah Terus Chaya waktu SD Itu Punya sahabat gak? Punya Waktu SD punya? Sampai sekarang langgeng Langsung sampai sekarang Sahabatnya itu cewek atau cowok? Cewek Cewek semua? Ada berapa orang sahabatnya? Ada Nagwa Mentari Kansa Mujahidah Indah 5 Sudah 5 orang berarti Sama Chaya berarti 6 orang Tapi kalau Indah Cuma berdua-dua Sahabatannya Sahabatannya Kalau yang lain Barengan sama aku Berarti ada 2 Ada 2 nih Ada 2 Apa ya Geng ya Bisa disebut ya Geng ya Tapi kalau sama Mentari Sama Kansa juga Bertiga Bertiga Berdua Berlima Berarti keseluruhan Kamu punya sahabat Sekitar 6 orang ya Oke Nah Sahabat Sahabat Chaya itu Gimana orangnya baik gak? Baik Ramah Sopan Soleh Rajin Rajin ya Berarti Chaya juga rajin Salah satunya Kan Karena sahabat-sahabat Chaya juga Apa namanya Rajin ya Rumahnya Maksudnya Rumahnya deketan gak sama Chaya? Ya deket Berarti ke sekolah bareng? Enggak Sendiri-sendiri Sendiri-sendiri Berarti ketemu di sekolah? Iya ketemu di sekolah Terus Temen main di rumah Temen sekolah juga? Ada Ada tapi Beda kelas Beda umur Beda kelas juga Dia lebih muda Oke Nah terus Chaya Dari 6 sahabat itu Orangnya baik-baik ya semuanya Cewek semua Enggak ada cowok sama sekali Enggak ada Cowok sih ada Sahabat ya Sahabat Sahabat aku juga di Chelsea Di Chelsea Chelsea Raisa Oh ada lagi Berarti 2 orang 8 orang Itu semua 8 orang sahabat Chaya itu baik semua Baik Alhamdulillah ya Temen deket sih Tadi temen deket ada sahabat Oke Nah berarti Chaya kan sekarang kelas 1 SMP Nah lebih lama lagi kan di SD ya SD 6 tahun ya sama sahabat Chaya itu Nah Chaya Mohon maaf ya pernah gak dikata-katain Atau mungkin di Apa sih namanya Di ledek lah gitu sama temen-temen Cahaya Karena anak laki sih Ngatang-katain Ortu Oh sama anak laki Ngatang-ngatain Ortu Oh oke Apa Bang Adit tau Jadi kayak main kata-katain Ortu ya Iya Oh sama-sama Bang Adit juga kecil seperti itu Berarti Cahaya juga sama ya Terus ada lagi gak Yang mungkin Yang menurut Cahaya itu Membuat Cahaya itu ketakutan Enggak Enggak ada Enggak ada Enggak ada yang pernah Ngatang-ngatain Cahaya selain Ngatang-ngatain Orang Tua gitu Enggak ada Enggak ada Cuman itu aja Cuman itu doang Yang buat sedih ada gak Enggak ada Bener Cuma Di maki-maki Paling Di maki-maki Kalau diinjak-injak harga dirinya Oh harga dirinya Kenapa itu Enggak tahu Kenapa Coba Coba cerita sama Bang Adit dulu Ini tahu dulu ya Cerita dulu sama Bang Adit Gimana Ya gak suka aja sama aku Dia dengkin Enggak sukanya Karena apa Kalau yang Cahaya tahu Atau mungkin Keren sekali ya Sekali kayak gitu Kenapa Karena Karena Enggak ada ajak penuh Main Oh kadang ada yang main Itu cowok Cewek Oh cewek Diinjak-injaknya seperti apa sih Kalau Bang Adit tahu Yaudah gak usah temenin Se dia gitu Lo sama gue aja gitu Terus Harga Yang menurut Cahaya itu Diinjak-injak harga dirinya Seperti apa Kayak Apa ya Kayak Gitu deh Abis aja jelasin Tapi ada di hati ya Tapi ada di hati Tapi Cahaya gak usah Membalas seperti itu Ya gak Gak balas Gak usah balas Seperti itu Biarkan aja Maafkan aja Betul Harus memaafkan Semua orang yang jahat Sama kita Sama Cahaya harus Dimaafkan Gitu ya Karena manusia juga kan Tidak luput dari kesalahan Yang penting Cahaya sekarang semangat Sekarang Cahaya sudah kenal Bang Adit Sama Kakak Tika Sama semuanya Udah kenal Jadi Cahaya kalau ada apa Kalau ada apa-apa bilang sama kita Cahaya mau kemana Mau ini Mau itu Berarti itu tim aku juga ya Tim aku juga Apa? Tim Tim apa? Tim ya Tim Gitu deh Oh mau jadi tim aku Oh siap Jadi tim aku deh Tapi Cahaya harus tetap Apa namanya Sekolah Betul Karena Cahaya kan masih Masih apa Mau nanti hibur Kalau libur Mau libur harus dong Kalau libur Kalau libur nanti kita Nanti kan hari Sabtu ikut Sama Kak Tika ya Nyanyi ya Kan hari Sabtu kan libur Jadi Cahaya itu teman-teman Di Apa sih Di istirahatkan dulu Di istirahatkan dulu sekolahnya Karena memang harus menjalani pengobatan Ya Cahaya ya Cahaya tau gak itu? Tau Tau ya Cahaya tidak boleh sedih Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh emosi Cahaya harus menerima itu Karena memang Cahaya harus Menjalani masa pengobatan Untuk kebaikan ke depannya Gitu Nah Cahaya tau gak Kenapa pihak sekolah Mengistirahatkan Cahaya untuk Masuk pengobatan Tau gak? Ya kan buat Biar usaha tadi Itu boleh Biar boleh Biar boleh Terus yang dirasa cahaya Di dalam hati Itu apa sih Yang dirasain gitu loh Udah enggak Dulu sama iya Dulu Dulu waktu itu Kayak gitu Kayak gitu ya gimana? Deg-degan 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 Was-was Was-was Ada bisikan-bisikan ya? Bisikannya apa sih Kalau banget tau? Kayak Gitu lah Banyak Lupa Kan udah lama Lupa Yang cahaya inget apa? Satu aja Enggak inget Ini ada yang Ngajak berantem gak? Iya Kayak gitu Oke gitu ya Terus cahaya Menuruti Bisikan itu? Enggak Enggak kan? Harus dilawan ya? Dilawan Harus dilawan Seperti itu Nah terus Kayak udah punya ini belum? Udah punya kesem-sem belum? Sem-sem Apa ya kesem-semnya? Masih kecil Masih kecil ya? Ganti aja ya Teman dekat aja Teman dekat udah punya belum? Teman dekat dulu ada Ada Siapa? Cewek atau cowok? Cewek lah Oh cewek Sahabat juga sama? Kalau SMP sekarang ada baru Oh ada juga baru Tapi jarang komunikasi Tadi kata-kata ibu Bapaknya Cahaya Suka chat-chat sama cowok Itu kan gak itu Ngapainnya kan Nanti ini aja ya Nanti ya Nanti Kata-kata ibu Nanti aja Mau bertiga aja Pernah dengkir Atau mengecek-ngecek Aku gak apa-apa Kok aku udah maafin Itu sembuh Udah masa lalu Itu juga udah kelas 1 Atau 2 ya Masih kecil juga Jadi udah aku maafin Terus ya Masuk ngeliat-ngeliatin Orto Aku juga udah maafin Kok Yaudah Mending Cahaya Mending aku bahagia Bahagia Betul Bagus deh Kalau pikiran Cahaya Seperti itu Kita sangat senang Jadi buat teman-teman Kita doakan Semoga Cahaya juga Semakin Sehat Buli Khususnya ya Karena Seumuran Cahaya ini Sangat rentang banget ya Dengan pergaulan Dengan apapun itu Tapi yang pasti Kita Mengajak Cahaya Ke Sonopos ini Itu ada tujuannya Ada Goalsnya Yang memang Tujuan itu baik Ya jalan-jalan Seperti ini kan Memang Terapi juga ya Terapi buat Kesembuhan Cahaya Buat Pemulihan Cahaya Untuk Kedepannya lebih baik lagi Gitu Dan terus Apa yang Apa yang mau Cahaya Sampaikan ke orang tua Atau mungkin ke Bang Adip Atau siapapun Apa yang mungkin Cahaya mau sampaikan Semoga sangat selalu Bahagia Terus Terus Aku Bang Adip mau nanya Satu lagi Cahaya pinter makeup Dari mana Sendiri Dari Dari Ngeliat dari mana Ngeliat dari mana Sendiri Sendiri aja Kok bisa Tutorial gitu Liat tutorial gitu Pernasih Pernasih Liat Apa ngeliat Siapa Gitu Belajar jadinya Gitu Siapa Liat siapa Liat siapa Gitu Gak tau Lupa 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 Lama 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 Jadi Cahaya udah jago banget Makeup udah jago ya Umur 13 tahun Gak mantep Nah Cahaya dirumah ngapain aja sih Selama Tidak sekolah Belum sekolah Bersih-bersih lah Bantu ibu ya Bantu jualan Bantu adik Ngaji Sholat Belajar Terus Main Banyakan mainnya Atau banyakan bebenahnya Mainnya Banyakan mainnya Mainnya kalau main jangan jauh-jauh ya Karena Cahaya kan perempuan Jadi jangan jauh-jauh kalau main Kalau harus deket-deket rumah Kalaupun jauh Harus izin sama ibu Sama ayah Izin selalu Izin selalu ya Terus Cahaya mau gak kalau Kalau Diangkat anak sama abang adik Mau Diangkat anak Nanti kalau di nikah ya Sekarang aja Sekarang aja Sekarang main Mau ikut Kalimantan Ikut Kalimantan gak? Eh? Ayo Aksin dulu kamu Ya udah aksin Diang bunda Diang bunda Iya Mau diangkat anak sama abang adik Mau? Mau lah pak Mau bang Mau banget Kenapa kok alesannya mau? Kenapa? Baik Terus Baik banget Bisa aja pak Baik banget Baik banget Baik banget Terus Terus Apa lagi alesannya yang lain? Kenapa kok bisa mau? Terus Cahaya kan baru kenal bang adik Terus Ya Rema aja gitu Diajak ngomong Ya nyambung Berarti mau diajak Diangkat anaknya Anak yang keberapa? Mbak adik udah punya anak banyak Mbak adik Maunya yang keberapa? Maunya yang keberapa? Terserah Terserah Ya udah temen-temen Kita minta doanya aja buat adik Cahaya ya Sekarang Kita anggap adik angkat ya Adik Cahaya Eh adik angkat Adik angkat atau anak angkat nih? Anak aja Oh anak aja And you're beating Beating on my drum Bang adik Eh Pesan satu Jangan sampai lupa Jangan sampai lupa Jangan sampai lupa Sholatnya Ya sholat lah iya Sholat Terus Obatnya Diminum Jangan sampai tidak diminum Nanti pas pulang Nanti diminum obatnya Ya Malem Minum malem Kan kita pulang malem aja Oh kita pulang malem Nanti ibu nyariin Ya dokter Jalan-jalan Jalan-jalan Nah Cita-cita Cahaya mau jadi apa sih? Dokter Oh ya amin Dokter apa? Dokter 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 gigi Dokter Dokter Apa namanya Dokter umum Dokter umum aja Dokter umum Dokter umum atau enggak Pengusaha Pengusaha apa? Pengusaha apa aja? Pengusaha apa aja? Yang penting pengusaha ya Yang penting grup itu ya Ya udah minta doanya Semoga Cahaya Kita juga ingat tercapai Dan sekolahnya Sekolahnya dilanjutkan lagi Yang penting sekarang Pemulihan grup ya Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video ini Pokoknya kita doakan yang terbaik buat Adik Cahaya Dan tetap Tetap stay tune di channel Adik Cahaya Saya Adik Cahaya Dan siapa kamu namanya? Cahaya Terima kasih 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 Terima kasih